Iran diduga sudah mulai melakukan aksi pembalasan ke Israel lewat warga Yordania. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu adalah sosok penduga mensinyalir Iran adalah dalangnya. Mengutup kaberni pada 10 September, kabar itu diumumkan Netanyahu pada Senin 9 September 2024 kemarin. Netanyahu menyatakan bahwa Israel mulai menghadapi hari yang sulit dikelilingi ideologi pembunuh yang dipimpin poros Iran. Merujuk insiden penembakan yang menewaskan tiga pemukim Yahudi Israel di penyeberangan Al-Nbi, yaitu jembatan Raja Hussein. Lokasi tepatnya di perbatasan antara Yordania dan tepi barat Palestina yang diduduki Israel pada minggu 8 September 2024. Netanyahu mengatakan bahwa penembakan dengan terduga pelaku seorang warga Yordania itu disinyalir juga di dalangi Iran. Menyusul serangan penembakan itu, otoritas bandara Israel menutup jembatan Al-Nbi dan dua titik perbatasan lain yaitu penyeberangan Wadi Arabah dan Akabah. Penutupan itu mengikuti instruksi dari pejabat keamanan tanpa menyebutkan waktu pembukaan kembali penyeberangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Pemuda Palestina diduga dalang pembawa bom di sebuah mobil yang menuju Tel Aviv, Israel. Imbasnya, polisi Israel menutup lalu lintas di rute 6 di sebelah timur Tel Aviv karena dugaan insiden keamanan tersebut. Mengutup channel 12 Israel pada 10 September, insiden itu telah terjadi pada Senin 9 September 2024 kemarin. Polisi Israel mengklaim mereka menangkap 12 orang yang berada di dalam mobil di jalan tersebut, serta mencurigai mereka merencanakan operasi serangan. Dilaporkan oleh Radio Tentara Israel bahwa para penumpang mobil tersebut telah ditahan untuk diinterogasi. Bahkan dilaporkan pula, para ahli bom dan tim penjinak bahan peledak juga diterjunkan. Sehingga bisa dibilang Tel Aviv yang merupakan ibu kota Israel semakin tak aman. Bahkan kian dirundung kekhawatiran akan serangan serius seiring berlarutnya pula perang jalur Gaza dan tepi barat. Terima kasih telah menonton! Benny Gantz menyerukan agar Israel mulai fokus untuk eskalasi wilayah utara. Selain itu, Gantz juga menyebut bahwa menyerang Hamas di jalur Gaza adalah berita lama, serta menyebut Iran dan proksinya adalah masalah sebenarnya. Mengutip The Cradle pada 10 September, kabar itu diutarakan Gantz pada Minggu 8 September 2024 saat berbicara di sebuah forum di Washington DC. Gantz sering digambarkan oleh media dan otoritas barat sebagai tokoh politik Israel yang lebih moderat. Selaku pemimpin oposisi Israel serta kepala partai persatuan nasional, Gantz beri seruan ke Israel. Dimana mereka harus mulai berkonsentrasi pada eskalasi melawan Iran dan proksinya yaitu Hezbollah. Gantz menyebut bahwa serangan ke wilayah utara telah tiba, mengingat Iran dan proksinya adalah masalah sebenarnya. Gantz juga menegaskan bahwa kisah Israel menyerang Hamas sudah menjadi berita lama, Israel mampu menyerang Lebanon dan Iran jika diperlukan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Serangan Hamas ke wilayah Tel Aviv pada Minggu lalu disebut oleh pakar menjadi pesan bahwa Hamas mampu menyerang jauh ke dalam Israel. Terkini terbukti dimana Hamas telah menyerang wilayah Ashkelon dengan gempuran rudal pada Minggu 8 September 2024. Mengutip radio tentara Israel pada 10 September, pihaknya baru melaporkan jika imbat serangan dari jalur Gaza itu menyebabkan sirine berbunyi di kota Ashkelon tersebut. Namun dilaporkan pula bahwa tidak ada korban jiwa atas serangan itu. Senada, Hebrew Channel 13 melaporkan bahwa satu roket terdeteksi dari Gaza menuju Ashkelon, namun berhasil dijagat Iron Dome dan dilaporkan tidak ada korban luka atau kerusakan. Lebih jelasnya, sumber utama mengindikasikan bahwa Hamas telah meluncurkan salvo rudal dari jalur Gaza tepat sebelum sirine dibunyikan di Ashkelon dan sejumlah pemukiman Israel lainnya. Perlu diketahui saja, satu minggu sebelum insiden hari Minggu 8 September, Hamas juga telah menyerang kota di Tel Aviv juga dengan rudal yaitu jenis Makatmeh alias rudal M90. Terima kasih telah menonton! Pasukan Ismullah Lebanon melakukan serangkaian serangan lanjutan ke wilayah utama Israel. Rentetan roket Ismullah menggempur barak bait Hillel serta drone satu arahnya menghantam markas utama Brigade Ekos dan Kolani. Mengutup Al-Mayadin pada 10 September, kabar itu diumumkan Ismullah seusai serangan mencapai tujuan pada Senin 9 September 2024. Diketahui serangan pada 9 September itu sebagai tanggapan agresi Israel di Kirbet Shalem, di mana Ismullah meluncurkan kawanan pesawat tak berawak serang satu arah ke barak militer Israel di sebelah utara kota pesisir Aka yang diduduki. Drone-drone itu menargetkan posisi dan area akomodasi pasukan pendudukan Israel di barak Seraga dan langsung mengenai sasaran yang dituju. Diketahui kamp Seraga menjadi markas Komando Brigade Infanteri Kolani dan markas besar unit pasukan khusus Egos. Pasukan Al-Fajar Ismullah juga menembakkan dua rentetan roket ke barak bait Hillel di Al-Jalil, Panhandel. Serentetan serangan terbaru oleh Ismullah itu dilakukan semata-mata untuk mendukung rakyat Palestina. Kementerian Keuangan Israel menyebut bahwa situasi ekonomi di Israel semakin hari semakin memburuk. Bahkan disebutkan oleh pihak terkait bahwa defisit anggaran Israel di bulan Agustus 2024 saja sudah mencapai 3,22 miliar dolar atau sekira 50 triliun rupiah. Mengutipan Adolu Agensi pada 10 September kabar itu diumumkan oleh Kementerian Keuangan Israel pada Minggu 8 September 2024. Dilaporkan bahwa Israel terus mengalami kerugian besar buntut perang di Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari 11 bulan. Sementara Ma'arif melaporkan setidaknya lebih dari 500 kendaraan lapis baca Zionis mengalami kerusakan sejak konflik dimulai. Pasukan yang bertanggung jawab mengangkut kendaraan rusak dilaporkan juga mengalami kelelahan fisik dan mental. Perang yang sedang berlangsung tersebut disebut telah menguras sumber daya militer Israel secara signifikan menghabiskan lebih banyak senjata dari yang diantisipasi. Sementara itu data Kementerian Keuangan Israel melaporkan bahwa ekonomi Israel terus memburuk dimana dengan produk domestik bruto negara berada pada angka minus 8,3 persen di bulan Agustus 2024. Padahal pada Juni 2024 PDB Israel berada di angka minus 7,6 persen. Bahkan defisit anggaran negara bulan Agustus saja sudah mencapai 3,22 miliar dolar atau setara 50 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! Israel menutup semua penyeberangan darat dengan Jordania yang secara efektif memblokir tepi barat. Dilaporkan aksi penutupan perbatasan itu dilakukan Israel untuk pembalasan atas kematian tiga penjaga perbatasan jembatan Raja Hussein. Mengutip Nyuara pada 10 September hal itu diumumkan oleh pihak Israel pada Minggu 8 September 2024. Penyeberangan Karameh, Sheikh Hussein, dan Wadi Arabah telah ditutup setelah insiden. Bahkan kabarnya akan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dengan begitu keputusan penutupan perbatasan itu berkemungkinan berdampak besar terhadap 3 juta penduduk Palestina di tepi barat. Berdampak signifikan terhadap perdagangan, pergerakan orang antara Jordania dan tepi barat, hingga puluhan truk muatan barang harus terjebak. Mengutip Al-Arabi Al-Jadid, Direktur Serikat Petani Jordania Mahmud Al-Auran, mengatakan bahwa perdagangan antara Jordania dan tepi barat telah terhenti total sejak Minggu 8 September malam, sehingga akibatnya menyebabkan warga Palestina di wilayah terdampak tidak memperoleh kebutuhan dasar dan memaksa mereka membeli produk Israel. Terima kasih telah menonton! Hezbollah mulai menggempur kota Naharia Israel sejak Senin 9 September 2024. Menggunakan drone, Hezbollah menghantam gedung apartemen lantai 14 di kota Naharia tersebut. Perlu diketahui Naharia awalnya hanya lahan pertanian di Israel Utara. Lokasinya hanya berjarak 6 mil dari perbatasan Israel-Lebanon. Dalam beberapa tahun, ratusan warga Israel berpindah ke sana dan menyewa apartemen. Akan tetapi sekarang, warga di sana pun juga mulai menghadapi serangan Hezbollah. Mengutip Yadid Ahronod pada 10 September, kabar soal drone Hezbollah menghantam Naharia menurut kesaksian Syahar Toledano, satu di antara penghuni apartemen. Dijelaskan oleh Toledano, saat insiden terjadi, ia bersaksi bahwa sedang duduk bersama dengan agen asuransinya dan tiba-tiba terdengar Syirina. Diketahui serangan itu terjadi setelah muncul Syirina di kota Naharia dan sekelilingnya. Dilaporkan pula bahwa serangan tersebut juga terjadi setelah serangan Israel ke Syria dan Lebanon Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dugaan dokumen yang bocor dari komputer Yahya Sinwar disebut dokumen palsu. Diduga pula itu menjadi satu cara Israel dalam memanipulasi opini publik. Mengutip Ahmad Yadin, pada 10 September, kabar itu dimumumkan Yediot Ahronod berdasarkan hasil penyelidikannya. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa dokumen yang diduga bocor itu adalah dokumen palsu. Dijelaskan bahwa dokumen maupun narasi yang dikaitkan oleh Sinwar yang memutuskan untuk kabur tidak diketahui oleh siapapun di Israel. Bahkan dengan dokumen itu disebut, digunakan sebagai kampanye Israel untuk memanipulasi opini publik, untuk memunculkan dugaan bahwa Hamas dan Sinwar tidak tertarik dengan kencatan senjata. Perlu diketahui si dokumen itu berisi rencana penyelundupan Sandra dari Mesir ke Gaza lewat terowongan di bawah koridor Philadelphia. Setelah itu terdapat pernyataan juga bahwa Sandra akan dikirim ke Iran. Muncul pula klaim bahwa Sinwar berada di balik rencana itu dan ia juga diduga memiliki rencana untuk kabur. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!